Tribun rus insiden pentumbang kembali terjadi di Keupatan Abone, Sulawesi Selatan. Adapun kali ini terjadi di Jalan Yosudarso, Kelurahan Lonrai, Kejamatan Tanete, Riatang Timur pada Minggu 26 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wita. Akibat kejadian tersebut arus selalu lintas dari arah kota Watampone menuju pelabuhan penyeberangan Bajue dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang 1 km karena batang pohon yang tumbang menutup seluruh ruas jalan. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Wah Daniar silakan untuk laporan lengkapnya. Ya terima kasih. Insiden pohon tumbang kembali terjadi di Keupatan Bone, khususnya di Jalan Poros, Poros, Bajue, Kelurahan Lonrai, Kejamatan Tanete, Riatang Timur pada hari Minggu 26 Mei 2024 sekira pukul 11.30. Akibat kejadian tersebut arus selalu lintas dari arah kota Watampone menuju pelabuhan dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang sekiranya 1 km karena insiden pohon tersebut menutupi seluruh ruas jalan. Hal tersebut diungkap oleh Komandan Batalion C Pelopor 1 Primopolda Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Aibda Mohamad Idrus untuk langsung bergerak ke lokasi untuk mengevekuasi pohon tumbang tersebut. Komandan Isan mengungkapkan hal tersebut dilakukan untuk menambah respon cepat Tim San Bremov Batalion C dalam wujud bakti Bremov untuk masyarakat. Dan hal tersebut juga diapresiasi oleh warga kepala lingkungan setempat yaitu Muhtar mewakili warga memberikan apresiasi kepada Tim San Bremov yang telah mengevakuasi menangani insiden pohon tumbang tersebut. Mereka mengucapkan terima kasih karena macet yang kurang lebih 1 jam lamanya bisa terurai akibat Resta Belimopolda Sulawesi Selatan yang bergerak cepat guna mengevakuasi pohon tumbang yang ada di lokasi. Demikian yang dapat saya informasikan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Lingkungan Dojang yakni Muhtar berikut untuk tayangannya. Alhamdulillah, saya sebagai Kepala Lingkungan Doajen Kelurahan Rondrai, Kecematan Terjata Timur, sangat berterima kasih kepada Bremov yang hari ini dan turun dapat menuntaskan pohon tumbang yang ada di jalan atau yang hanya menghalangi jalan. Jadi, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bremov bersama dengan warga yang sempat mengevakuasi pohon yang tumbang di tengah jalan sehingga pengendara Alhamdulillah sudah bisa lancar kembali.